Seandainya kita tahu nyamannya, manisnya, kita bisa memuji-muji Nabi Muhammad Salawat kepada Nabi Muhammad, membaca salam kepada Nabi Muhammad Assalatu wassalamu alaika, ya Sayyidi ya Rasulullah Maka nisaya kita tidak akan lagi mampu untuk tidak baca salawat kepada Nabi Muhammad Tidak mampu untuk meninggalkan salawat Sesibuk apapun kita akan memperbanyak salawat Sesibuk apapun, sihatkah, sakitkah, aurkah, kagakkah Kalau kita sudah merasakan manisnya, nyamannya baca salawat dan salam kepada jujungan kita Nabi Muhammad Maka nisaya kita tidak akan mampu untuk menahan, menahan rasa pahit Kita tidak baca salawat kepada Nabi Muhammad Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share Pada malam ahad yang penuh dengan keberkahan ini Allah kumpulkan kita di majlis Yang mana di majlis ini malaikat itu kebingungan menulis pahala yang kita dapatkan pada malam hari ini Pernah pada suatu ketika Rasulullah s.a.w. merasa ta'jub Merasa kagum Dengan malaikat yang mana mampu untuk mencatat pahala orang yang bersolawat Orang yang turunkan hujan kepada mereka Rasulullah s.a.w. merasa ta'jub Merasa heran Merasa sangat kagum dengan malaikat yang mampu mencatat air hujan turunnya di mana Kapan diturunkan Kapan diturunkan Di mana diturunkan Per detik, per menit, per jam Malaikat mampu menghitung tidaklah jatuh satu tetes air hujan Kecuali malaikat mampu menulis kapan dan di mana air hujan itu diturunkan Nabi Muhammad sangat kagum dengan kemampuan malaikat Akhirnya kata Nabi Masya Allah Kalian mampu menulis satu tetes air hujan Sedangkan tidaklah turun ini air hujan Kecuali jutaan yang turun Mungkin miliaran yang turun Tapi mampu untuk dicatat Akhirnya malaikat ini mengatakan Wahai Rasulullah Wahai Nabiullah Ada yang lebih mengherankan daripada itu Ada yang lebih mengagumkan daripada itu Ada yang lebih mentajukkan daripada itu Kami sampai-sampai tidak mampu untuk menghitungnya Kalau kami memampu menghitung air hujan ini Maka kami tidak mampu menghitung apa yang akan kami sebutkan Nabi Muhammad bingung Apakah ada sesuatu yang lebih banyak jumlahnya daripada jumlah air hujan Tetesan air hujan yang Allah turunkan kepada bumi ini Akhirnya kata malaikat Wahai Rasulullah Ketahuilah Kami ini tidak mampu menulis pahala solawat Yang Allah berikan kepada orang Sehingga orang itu bisa mengucapkan solawat kepada mu Wahai Nabi Muhammad Artinya kami tidak mampu menulis pahala solawat Yang dibaca umat untukmu Wahai Nabi Muhammad Satu solawat Dua solawat Tiga solawat Mereka ikhlas keluar dari lubuk hatinya Maka kami tidak mampu menulis pahala solawat Yang dibaca oleh umat untukmu Wahai Nabi Muhammad Malam ini berapa solawat yang kita baca Malam ini berapa salam yang kita baca kepada Nabi Muhammad Malam ini berapa pujian yang kita baca untuk Nabi Muhammad Kalau seorang mu'min niat saja untuk melakukan kebaikan Allah kasih satu kebaikan untuknya Dan ketika dia mengamalkan melakukan apa yang dia niatkan Maka Allah catat sepuluh Bisa tujuh ratus Bisa tujuh ratus Bisa berlipat-lipat Tidak ada yang tahu hitungannya Lipat gandanya Kecuali Allah Bagaimana orang yang baca solawat kepada Nabi Muhammad Sekali dua kali Ikhlas lillahi ta'ala Sekali kita baca solawat ikhlas lillahi ta'ala Maka akan membuat Allah subhanahu wa ta'ala riduh dengan kita Apalagi kalau sepuluh solawat Apalagi kalau seratus solawat Apalagi kalau seribu solawat Apalagi kalau sepuluh ribu solawat Dan semoga kita semuanya menjadi pecinta dan peridu solawat Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad Dan berapa banyak orang yang selama ini gak pernah solat Gara-gara baca solawat Mereka jadi tergerak untuk melaksanakan solat Berapa banyak orang yang selama ini suka bermaksiat Gara-gara solawat Setelah mereka rajin solawat Tidak lagi mau untuk bermaksiat Masya Allah Ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ash-Shibli Beliau mengatakan Kata Imam Ash-Shibli seandainya kalian merasakan manisnya Al-Muslah Al-Quruk min Allah Al-Quruk min Rufudillah Dekat dengan Allah Dekat dengan Nabi Muhammad Maka La'arafkum mararatal qati'ah Misalnya kalian akan tahu Bagaimana pahitnya Jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jauh dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Apa artinya Seandainya Kita ini tahu rasa Manisnya ibadah Manisnya solat Manisnya solawat Manisnya dikir Manisnya Al-Quran Maka miscaya kita akan merasa Kadang nyaman Ketika kita harus meninggalkan solat Tidak nyaman ketika kita harus meninggalkan solawat Kadang nyaman ketika kita harus meninggalkan dikir, wirid atau rotib Yang biasa kita baca Kadang nyaman kalau kita harus meninggalkan yang namanya solat malam Tidak nyaman lagi kalau harus kita meninggalkan solat berjamaah di masjid Maka seandainya Kita ini tahu rasa manisnya bisa solat berjamaah di masjid Misalnya kita tidak akan mau meninggalkan solat berjamaah di masjid Seandainya kita tahu nyamannya Manisnya Kita bisa memuji-muji Nabi Muhammad Maka miscaya kita tidak akan lagi mampu untuk tidak baca solawat kepada Nabi Muhammad Tidak mampu untuk meninggalkan solawat Sesibuk apapun kita akan memperbanyak solawat Sesibuk apapun Sihatkah, sakitkah, aurkah, kadakkah Kalau kita sudah merasakan manisnya Nyamannya baca solawat dan salam kepada jujuran kita Nabi Muhammad Maka miscaya kita tidak akan mampu untuk menahan Menahan rasa pahit Kita tidak baca solawat kepada Nabi Muhammad Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini